Halo teman-teman, kenalkan saya Anas Nah, kali ini saya ada di Kelurahan Peleburan Nah, kenapa sih kok saya kesini? Jadi, di Kelurahan Peleburan ini adalah tempat KKN dari kelompok sejidatnya Kira-kira mau ngapain ya? Yuk, ikut aja Oke, teman-teman Nah, jadi ini saya sudah sampai di Kelurahan Peleburan Akan bertanya-tanya ke kelompok sembilan tentang kegiatan yang sudah dilakukan selama satu bulan ini Nah, ini kebetulan sudah ada dua anggota kelompok dari kelompok sembilan Yuk kita tanya-tanya aja Halo Kak, boleh kenalan dulu ini dengan siapa? Boleh, nama saya Nancy Nama saya Devi Oke, Kak Nancy dan Kak Devi Ini KKN sudah berlangsung selama satu bulan Nah, kira-kira ada pengalaman menarik atau program kerja yang paling menarik nggak selama KKN ini? Ada Menurut saya Sosialisasi pendampingan orang tua terhadap kesehatan mental anak Oke, kalau menurut Kak Nancy ini ada kegiatan yang paling menarik? Ada Ya, kegiatan yang paling menarik menurut saya itu sama seperti Devi Karena dalam kegiatan sosialisasi tersebut Menurut saya cukup menjawab keresahan keluarga mengenai bagaimana pendampingan orang tua terhadap kegiatan belajar online Oke, ini sepertinya kegiatannya sangat luar biasa ya Agar nggak menasaran lagi, yuk kita lihat video yang berikut ini Ini di belakang Masih ada dua anggota KKN yang sedang bekerja Nah, ini kira-kira lebih apa? Yuk wawancara aja Halo Mbak Halo Boleh kenalan dulu namanya siapa? Saya Selvita Saya Ivani Oke, Kak Selvita dan Kak Ivani Nah, selama KKN berlangsung ini kegiatan apa yang paling seru menurut Kak Selvita dan Kak Ivani? Kalau menurut saya sih kegiatan yang paling seru waktu itu kita dari kelompok 9 Dan pembagian masker dan hand sanitizer Kalau menurut Kak Ivani? Menurut saya sama, pembagian masker, pembagian maskernya itu di sekitar warga keurahan berbura Ingin tahu lebih lanjut tentang pembagian masker, yuk kita lihat video yang berikut ini Halo 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 Boleh kenalan nih siapa namanya? Nama saya Tiara Saya Ana Nah, Kak Tiara dan Kak Ana Ini kan KKN udah hampir sebulan ya? Iya Nah, selama sebulan ini kegiatan yang paling menarik menurut Kak Tiara dan Kak Ana ini apa? Kalau menurut saya dari kelompok KKN ini yang paling menarik itu Kita tuh mengadakan sosialisasi pencegahan COVID di SDITL Vidaus mas Kalau Kak Ana, menurut Kak Ana apa? Kalau saya waktu itu dari kelompok KKN kami membuat tutorial cara mencegah penyebaran COVID-19 Nah, itu tadi membuat video ya Kak ya? Iya Nah, teman-teman di rumah ini penasaran gak sih videonya itu kayak gimana? Nah, kalau penasaran yuk kita tonton video berikut ini Halo semua, kami dari KKN Ugris Ingin mengajak kalian bersama-sama menjaga COVID-19 dengan jarang Tak lupa juga selalu menggunakan masker saat keluar rumah Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan selalu beraktivitas Jika tidak ada air, kita bisa memakai sanitizer Jangan lupa juga untuk tetap menghindari kerumunan Karena virus corona masih ada di sekitar kita Yuk, tetap jaga jarak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad M. Jafar Rizky Saya Ketua kelompok 9 KKN Ugris Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Kepada Bapak Lurah Pelurahan Pelaburan Beserta Kepala Sekolah STIT Alpirdos Dan tak lupa warga Lurahan Pelaburan Yang telah menimu kegiatan kami KKN Ugris COVID-19 Menghabis COVID-19 Jangan lupa like, share, dan subscribe